Terkait pemecah gelombang yang rusak, Kepala Pelabuhan Pancar Banyongi, Jawa Timur angkat bicara. Sementara pelengsengan yang rusak sudah dibuatkan kajian konsultan untuk perbaikan. Pihak pelabuhan bahkan sudah melakukan detail engineering design. Hanya tinggal pelaksanaan pembangunan saja. Masyarakat nelayan sudah seringkali mengeluh mengenai kondisi dermaga yang rusak berat ini. Mendengar keluh kesam masyarakat nelayan yang berada di besisir Laut Selatan yakni Pelabuhan Pancar. Kepala Pelabuhan Pancar langsung melaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Agar keluh kesam masyarakat nelayan tersebut direspon agar bisa melakukan aktivitas nelayan kembali. Semoga awal tahun depan pembangunan dermaga di Pelabuhan Pancar itu bisa direalisasi. Sehingga diperlukan penanganan khusus agar bangunan itu betul kuat dan bisa didikmati warga nelayan. Kondisi saat ini bangunan brickwater serta pelengsengan penahan air laut pasang itu secara teknis tidak dapat dilakukan perbaikan lagi. Solusi satu-satunya adalah membuat bangunan lagi. Pembangunan brickwater dan pelengsengan penahan air laut pasang itu menjadi harapan semua pihak, terutama masyarakat nelayan. Sedangkan anggaran yang diperlukan mencapai miliaran rupiah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur telah mengupayakan agar tahun depan mendapat tambahan anggaran untuk penyempurnaan berbagai serta penambahan panjang brickwater sebelah kanan. Pembangunan plengsengan stasi dan brickwater yang ambrol ini bagaimana tanggapannya Pak? Ya, jadi kondisi pelabuhan kita memang saat ini masih dalam pembangunan dan masih belum tersai. Sementara kondisi brickwater dan revetment di sisi belakangnya dan maga ini, ini sekarang kondisinya rusak. Nah, sebenarnya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, utama Egan Suri Kanan, sudah membuat rencana untuk perbaikan. Bahkan detail engineering desainnya sudah sedih, didenya sudah ada. Anggarannya tahun ini sebenarnya sudah dianggarkan. Bahkan sampai sudah ada menawaran kontrak, sudah di Bukalela. Namun, karena adanya pandemi corona ini, COVID-19 ini, sementara anggaran untuk pembangunan kami dianggarkan untuk kecepatan penanganan pandemi corona. Jadi, harapannya memang secepatnya diperbaiki karena kondisinya sudah berusaha. Pak, untuk pembangunan yang ambrol ini anggaran berapa kami lihat? Yang kami tahu, kemarin informasinya dari Provinsi, bahwa sudah disiapkan anggaran awal sebesar 5 miliar. Kita sebagai masyarakat nelayan, ya harapan saya, saya kepingin punya pelabuhan yang bagus, layak dipakai. Kalau memang tidak layak dipakai seperti ini, lebih bagus kalau bisa dikembarikan lagi, pasirnya duang lagi kayak semula. Dari Banyuangi, Jawa Timur, Siswanto, Madura Channel TV melaporkan.